Di dampingi sejumlah anggota polisi, bocah laki-laki ini dibawa ke Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bocah bernama Asep ini ditemukan warga di sebuah musalah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis malam pekan lalu. Karena seada yang mengenal Asep, warga pun kemudian membawa bocah berusia sekitar 4 tahun itu ke kantor Polsek Kebayoran Baru. Pihak kepolisian sudah berusaha mencari keberadaan orang tua sang bocah, sedang menanyakan ke sejumlah warga di lokasi Asep ditemukan. Namun upaya tersebut belum berhasil hingga akhirnya Asep dirawat untuk sementara di rumah salah satu anggota polisi. Saat ditemukan, pocah Asep mengenakan kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek. Ini Asep merindukan kehadiran keluarganya. Bagi warga yang merasa kehilangan putranya, bisa datang ke Polsek Kebayoran Baru dengan membawa serta surat keterangan dan bukti lainnya. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.